Dengan mengetahui apa yang mereka butuhkan atau hanya yang mereka inginkan, anak-anak akan terbiasa membelanjakan uang dengan lebih bijak. Halo, aku Yvonne Ikurnia. Aku adalah seorang liabilities product manager di Bank Danamon. Hari ini, aku bakal jawab pertanyaan seputar topik obrolan yang pastinya ditunggu-tunggu nih oleh mom-dad jaman now nih, yaitu pendidikan finansial anak sejak dini. Langsung aja ya, aku jawab nih pertanyaan pertama dari at Widi SLS T-Y-N-G-S-H. Halo, Danamon. Sebagai orang tua, saya ingin sekali mengajarkan anak saya untuk bisa mengelola keuangan sejak dini. Kira-kira seberapa penting sih pendidikan finansial untuk anak? Hai, Widi. Wah, bagus sekali nih pertanyaan dari mom-dad kalau punya keinginan untuk mengajarkan anak untuk mengelola keuangan sejak dini. Mom-dad bisa mulai lho memberikan contoh pada anak untuk melakukan kebiasaan mengelola uang. Contohnya seperti menabung. Ajak anak untuk menabung sendiri, untuk membeli sesuatu yang mereka inginkan. Hal ini sangat penting untuk melatih kesabaran anak karena harus menunggu tabungan yang cukup untuk membeli sesuatu. Di samping itu, dengan menabung, anak akan mengerti value of money dan ini akan terbawa hingga mereka dewasa kelak. Ayo, Mom-dad, mulai berikan pendidikan finansial sejak dini untuk masa depan finansial anak yang lebih baik. Selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Ad Laila Ilmiah. Halo Danamon, idealnya di usia berapa untuk saya sebagai orang tua mengajarkan kebiasaan mengelola keuangan untuk anak? Halo Laila, menurut Susan Hirschman, Direktur Manajemen Kekayaan di Swap World Advisory, usia ideal untuk mengenalkan konsep uang kepada anak adalah di usia 3 hingga 4 tahun. Karena di usia inilah anak memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan alasan. Di usia ini, Mom-dad bisa mulai mengenalkan konsep finansial dasar seperti menabung. Karena itu, Danamon memiliki produk tabungan Danamon lebih junior yang mendorong anak untuk belajar menabung dengan proses yang sangat mudah. Mudah banget untuk membuka tabungan ini mulai dari anak TK hingga SD. Hanya dengan setoran awal cuma Rp50.000. Untuk anak yang sudah beranjak remaja berusia 12 hingga 17 tahun, bisa menabung dengan tabungan Danamon lebih youth. Selain untuk menabung, dengan Danamon lebih youth juga dapat melatih anak untuk mengelola keuangan secara digital dengan aplikasi D-Bank Pro. Anak dapat melakukan pembelian pulsa, papapi wallet, dan jajan di berbagai merchant menggunakan kris Danamon. Dengan terbiasa bertransaksi sendiri, anak bisa mengelola keuangannya secara mandiri. Selanjutnya ada pertanyaan dari Halo Danamon, selain menabung, adakah ilmu finansial yang penting untuk kita ajarkan pada anak? Hai Singit, menabung merupakan sebuah langkah awal untuk membangun kebiasaan finansial yang lebih baik. Tapi kita juga perlu loh mengajarkan pada anak kalau produk perbankan itu sebetulnya tidak hanya untuk menabung saja. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa mungkin banyak yang belum mengetahui nih benefit lain dari produk perbankan. Padahal kalau kita bisa memanfaatkan benefit produk perbankan secara optimal, pastinya bisa lebih hemat dan cuan. Nah, mom dad disini bisa ajarkan loh pada anak untuk bisa menikmati benefit dari setiap produk perbankan. Misalnya, anak bisa mendapatkan benefit seperti promo atau cashback dari transaksi menggunakan kris atau kartu debit Danamon. Dari situ, anak akan mengerti kalau ternyata jajan bisa lebih hemat tanpa mengganggu tabungannya. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Halo Danamon, ada tips and trik khusus gaya supaya anak saya tidak ikut-ikutan tren konsumtif untuk membeli barang-barang yang tidak berguna atau sekedar mencoba sebuah hal yang lagi viral. Halo Anissa, menurut Catherine Chen, seorang associate professor bidang sosiologi di City College of New York, Anak-anak memang lebih terekspos kepada influencer youtuber pada zaman sekarang. Hal ini membuktikan perilaku konsumtif anak terbentuk dari apa yang dia lihat di internet. Fungsi mom dad disini sangat penting loh untuk memberikan pengertian kepada anak mengenai perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Saat anak meminta sesuatu, biasakan untuk menanyakan apa yang diminta merupakan kebutuhan atau hanya keinginan semata. Karena ikut-ikutan tren mungkin atau karena teman. Dengan mengetahui apa yang mereka butuhkan atau hanya yang mereka inginkan, anak-anak akan terbiasa membelanjakan uang dengan lebih bijak. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Halo Denamon, saya ingin sekali loh menerapkan secara langsung soal pelatihan mengelola keuangan. Apakah ada cara yang bisa saya lakukan, khususnya secara digital agar kami bisa sama-sama mengaksesnya. Halo Sukma, mempraktikan pelatihan pengelolaan keuangan yang baik secara langsung merupakan langkah awal yang bagus bagi mom dad. Kalau kita hanya menyampaikan secara verbal, kadang anak cenderung kurang optimal menangkap pesannya. Tapi kalau kita praktekan secara langsung, anak akan lebih mudah untuk membiasakan diri. Di era serba digital ini, mom dad bisa melatih anak untuk memiliki tanggung jawab finansial dengan mengatur uang jajan dan transportasinya sendiri lewat aplikasi D-Bank Pro. Caranya, mom dad bisa manfaatkan tabungan Denamon lebih yuk yang dipeluntukkan bagi remaja usia 12 hingga 17 tahun. Ajarkan anak untuk melakukan pembayaran via kris saat jajan dan mengisi saldo e-wallet melalui aplikasi D-Bank Pro untuk transportasi hariannya. Dengan begitu, anak akan terbiasa untuk mengatur keuangannya secara mandiri. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Renly Zara. Halo Denamon, sebagai orang tua, saya pastinya ingin masa depan anak saya terjamin agar apa yang dicita-citakan anak saya dapat terwujud. Apa saja langkah yang bisa saya ambil untuk mewujudkan hal tersebut? Halo Renly, setiap orang tua pasti menginginkan masa depan yang terbaik untuk anak. Untuk itu, penting untuk memberikan dukungan moral dan material untuk anak. Sekarang ini, dengan keterbukaan informasi di internet, anak bisa memiliki banyak cita-cita seperti menjadi konten kreator, sekolah di luar negeri, dan masih banyak lagi. Sebagai bentuk dukungan untuk cita-citanya, Denamon memiliki tabungan cita-citaku yang bisa bantu anak mulai dari usia 12 tahun untuk mewujudkan keinginan dengan menyiapkan dana yang dibutuhkan sejak dini dengan mudah. Karena storannya ringan mulai dari 200 ribu rupiah per bulannya. Dengan menabung di tabungan cita-citaku, Mamdet bisa sekaligus mengajarkan pada anak kalau kebiasaan menabung sejak dini dengan menyisikan uang jajan bisa sangat bermanfaat di masa depannya. Selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Verma Irev. Halo Denamon, saya mau bertanya soal tabungan masa depan anak. Berapakah jangka waktu yang bisa saya ambil untuk tabungan tersebut? Hai Verma, saat Mamdet memutuskan untuk membuka tabungan masa depan anak, Mamdet wajib tahu secara jelas seperti apa ketentuan kapan dana tabungan masa depan bisa ditarik. Salah satu cara untuk meningkatkan kedisiplinan menabung adalah dengan memilih tabungan masa depan dengan jangka waktu fleksibel seperti tabungan cita-citaku. Tabungan cita-citaku merupakan tabungan berjangka dengan jangka waktu mulai dari 1 tahun sampai dengan 15 tahun dengan imbal hasil yang optimal. Persiapan masa depan anak jadi lebih tenang deh. Oke, Mam and Dad semua pertanyaan udah terjawab ya. Semoga membantu kalian semua untuk tetap pegang kendali keuangan si kecil nanti. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.